Pertanyaan terakhir Assalamualaikum Ustaz Walaikumsalam Anda pernah mendengar hadis tentang Mendoakan orang lain maka malaikat akan Mendoakan orang tersebut Iya Apabila Ketika dia tidak tahu Jadi ketika dia tidak tahu Antum doa pada saat sujud Untuk saudara Antum Dan dia tidak tahu Antum berdoa untuknya Maka malaikat akan mengatakan Semoga engkau mendapatkan Apa yang engkau doakan untuk saudaramu Jadi kalau kita mengatakan Ya Allah berikan dia riski yang halal Maka malaikat berdoa Semoga engkau pun mendapatkan riski yang halal Ketika kita mendoakan semoga dia cepat mendapatkan pekerjaan yang baik Maka malaikat pun juga berdoa Semoga engkau mendapatkan pekerjaan yang baik Lalu kita doakan semoga sahabatku mendapatkan keturunan yang soleh Maka malaikat akan mengatakan semoga engkau pun mendapatkan keturunan yang soleh Semoga engkau mendapatkan yang serupa Semoga engkau mendapatkan yang serupa Bagaimana jika seorang Mendoakan saudaranya karena mengharapkan didoakan malaikat Apakah juga mendapatkan Makna hadis diatas Ya terima kasih Selama Dia ikhlas kepada Allah Tujuan utamanya mengharapkan ridha Allah Kan doa itu ibadah Kita tahu bersamaan doa wal ibadah Doa itu ibadah bahkan inti dari ibadah Dan ibadah tidak akan diterima kecuali Dengan dua syarat Ikhlas dan itibat Mengikhlaskan niat kita kepada Allah Jika ikhlas sudah kita wujudkan Lalu kita mengharapkan Janji Nabi SAW diatas Maka diperbolehkan Karena ini konsekuensi Konsekuensi dari janji Allah dan Rasulnya Jadi ulama mengatakan Ketika Allah berjanji Ketika Nabi berjanji Maka konsekuensinya Kita boleh mengharapkan janji tersebut Iya atau tidak Karena kalau kita tidak boleh mengharapkan Maka terjadi paradoks atau kontradiksi Kan itu konsekuensi logis Saat kita dijanjikan oleh pihak lain Maka kita berharap janji tersebut diwujudkan Saat kita mampu melakukan praseratnya Kalau kita tidak diperbolehkan Maka untuk apa dia menjanjikan Jadi kalau kita tidak boleh mengharapkan janji Allah dan Rasulnya Maka akan terjadi kontradiksi dalam hal tersebut Maka salah satu konsekuensi dari janji itu kita boleh mengharapkan Namun jangan lupakan ikhlas kepada Allah SWT Yang pertama mengharapkan wajah Allah Mengharapkan ridha Allah Mengharapkan pahala Allah SWT Ini yang perlu kita ketahui bersama Semoga bermanfaat Khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan Dan yang menyaksikan Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada kekurangan dan kesalahan Dan saya ingatkan apabila ada hal yang salah Dan tidak sesuai dengan dalil Dari apa yang keluar dari lisan saya Maka buanglah apa yang saya katakan Dan ambillah dalil tersebut Karena tujuan kita belajar agama dengan dalil Dan imam besar kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan Apabila ternyata pandanganku, ucapanku, pendapatku bertentangan dengan dalil Bertentangan dengan sunnah nabi Maka buang saja pandanganku ke tembok Jadi kalau ulama sekali berbelia menyebutkan hal di atas Apalagi orang yang sedang berbicara Di hadapan jamaah sekalian Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita Aku luka lihada wa astaghfirullahi wa lakum Subhanakolomi hamdika ashadu wa la ilah Ilah anta astaghfirukau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!